Ya masih dari Sumedang, puluhan Polwan mengevakuasi korban luapan banjir Bendungan Jati Gede yang memutuskan jalur transportasi darat. Sementara warga rumahnya mulai terendam banjir, mulai membongkar sendiri rumah mereka. Puluhan Polwan di Polres Sumedang, Jawa Barat mengevakuasi korban luapan banjir yang memutus jalur transportasi darat. Mereka diterjunkan untuk mengevakuasi sejumlah perempuan dan anak-anak termasuk balita yang terjebak banjir. Dengan menggunakan perahu karet, mereka membawa korban banjir ke tempat penampungan. Ketinggian air hingga saat ini mencapai 2 meter sehingga memaksa warga dievakuasi menggunakan perahu. Rencananya polisi akan menambah perahu karet dari primopolda, Jawa Barat apabila masih banyak warga yang akan dievakuasi. Polwan ini diterjunkan untuk membantu anak-anak kecil, ibu-ibu, nenek, perempuan, supaya mereka lebih senang dibantu sama-sama perempuan. Seluruh Polwan ini diterjunkan untuk membantu kaum wanita. Senang apa? Senang. Senangnya kenapa, Bu? Membantu. Sementara itu, banjir yang terus meluap merendam ribuan permukiman warga. Warga yang rumahnya belum dibongkar terpaksa membongkar sendiri bangunannya di tengah banjir dengan menggunakan peralatan seadanya. Akibat diguru hujan ras, banjir yang terjadi di bendungan Jati Gede terus meluas dan menengkelamkan ribuan rumah warga. Dari Semudang, Jawa Barat, BBN MNC Media memberitakan.